Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama kami di channel crew X pada kesempatan hari ini saya akan membahas RDP github ya yang kemarin kita sudah bikin tutorialnya dari awal di pembuatan akun github sampai ke pembuatan RDP nya tuh teman-teman masih ada yang bertanya ya mungkin ada yang belum paham atau ada kendala di prosesnya ya kita langsung bahas aja kalau kalian belum melihat video yang kemarin kalian bisa lihat linknya di deskripsi atau di pojok kanan atas ini yang kalau kalian mendaftar akun github dari dari email sementara ya nanti akan tersuspend dan kalian bisa menggunakan Gmail biar tidak tersuspend ya Oke itu saja yang bisa saya sampaikan disini kita akan lanjut ke pembahasan dari teman kita yang tidak ada language nya atau bahasanya tidak ada batch file ya di sini kalau coba kalian masuk kalian login ya ke github nya saya tidak akan menggunakan akun yang kemarin maksudnya tidak akan menggunakan yang link kemarin saya coba bahkan yang lain ya di sini kita searching yang lainnya gengs kita ketikan saja free RDP nah seperti ini langsung kalian enter Oke nah disini kalian bisa melihat 400 ada 475 repository result nah disini di free language tentunya ada banyak ya ada batch file cell c or cell c++ ya disini kalau tidak ada coba kalian logout ya kalian logout lalu kalian masuk lagi lalu ketikan di pencarian github yaitu free RDP lalu kalian kemudian menuju ke batch file nah seperti ini gengs nah nah disini kalian pilih minato aka RDP new kita coba lihat kita coba lihat dulu ya gengs nah disini saya sudah menggunakan kita sudah menggunakan dari RDP tersebut jadi saya mencari lagi nah tidak ada file nya jadi kita akan lanjut cari-cari dulu gengs ya nah disini Muhammad MT Roshi Muhammad kemarin kita sudah gunakan nah disini kita coba RDP yang sudah mati ini gengs ya nah ini ada silang kita coba saja untuk meng-rebuild kita meng-rebuild lagi kita langsung pergi ke Ford nah setelah tampilannya seperti ini kalian langsung pergi ke setting setelah pergi ke setting kalian langsung scroll ya kebawah kalian scroll kebawah lalu kalian menjumpai script nah script sini kalian klik lalu kalian klik yang action nah disini ya nah dari tahap sini kita sudah bisa melihat kita membutuhkan akun ng-rock ng-rock yang sudah terpakai itu tidak bisa digunakan kembali gengs jadi kalian harus membuat kembali nah seperti ini ng-rock sign up kita daftar dulu ya gengs lalu kita sign up for free nah disini lalu disini kita buka kita buat email sementara dari web smile pro ya nah disini lalu kita salin kita kembali ke fnjrock kita tempelkan saja disini ya kita buat username kita hapus dulu ya seperti ini kita buat password oke lalu klik saya bukan robot kalian accept lalu kita sign up dan sudah masuk oke disini kalian verifikasi dulu nah disini apakah ada email masuk nah disini gengs nah ini kita copy gengs nah kita copy alamat yang dikasih kita salin lalu kita tempelkan disini gengs saya tempelkan disini saja ya nah seperti ini nah sudah terkonfirmasi artinya kita sudah bisa menggunakan token yang diberikan oleh rock ya disini saya akan dan ubah menjadi situs desktop dulu gengs nah disini ada your out token lalu kalian copykan saja lalu kalian masuk ke action yang di github tadi gengs kalian masukkan ke new repository script disini disini kalian ketikan ngerock out token lalu kalian tempelkan disini setelah itu kalian add script oke gengs nah sudah ditambahkan repository script nya lalu kalian masuk ke action oke nah disini kalian klik tombol yang berwarna hijau oke setelah itu kalian klik select workflow lalu kalian pilih yang push oke kita scroll ke bawah disini ada run workflow lalu kalian run workflow oke gengs sudah muncul sudah muncul push 33n rdp lalu kalian klik saja oke oke disini kalian klik build dan sudah berjalan kita tunggu dulu gengs nah disini kita sudah berjalan ya enable rdp kita tunggu sampai selesai nah disini gengs nah disini gengs disini kalian bisa copy kan ini gengs nah ini ipnya tcp ya tcp 0.tcp ap ngrok io tcp 0.2 168 0.2 168 0.9 nah ini ipnya gengs ini ipnya ini ipnya kalian copy kan saja ipnya mulai dari angka nah seperti ini ya kalian salin oke oke disini berjalan ya oke setelah itu kalian masuk ke dalam aplikasi rdclient nya gengs rdclient disini ya kalian kalian tambahkan saja add pc dan kalian paste di pc name nah seperti ini lalu kita lihat dulu disini username nya administrator lalu password nya ini gengs ya nah seperti ini ya nah seperti ini ya kalian copy atau kalian salin nah kita masuk lagi ke rdclient saya sudah membuat username administrator nah seperti ini jadi saya tinggal mengubah nama saya tinggal mengubah password yang kita salin tadi nah kalian setting seperti ini gengs nah seperti ini ya kita downplay sound seperti ini kita save ingat seperti ini ya lalu kalian rubah ini kan administrator password nya kita rubah atau kalian bisa kosongkan saja gengs ya atau kalian bisa kosongkan seperti ini lalu kalian save oke kalian kosongkan lalu kita pergi ke home dan kita coba langsung masuk ya gengs oke langsung seperti ini tampilannya kalian kalian lalu kalian konekkan nah disini kalian tempelkan saja password tadi gengs yang kita sudah copy nah seperti ini tampilannya kita sudah bisa masuk dan kita centang lalu kita konekkan bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim kita sudah bisa masuk gengs oke kalian sudah paham RDP ini bertahan sampai 6 jam dan kalau kalau saja kalian tidak menutup browser kalian nah tampilannya seperti ini kalian bisa kita cek ya ini sebentar kita cek dulu lumayanlah 6 jam kita bisa menggunakan RDP ini buat mengejar ya bukan hanya mengejar jam tayang ya kalian bisa menggunakan RDP ini sesuai dengan kebutuhan kalian nah disini gengs kalian bisa lihat saya akan zoom disini kalian bisa melihat installer RAM 7GB lalu core nya 2 ya dual core lumayan gengs kalian bisa menggunakan RDP gratis ini selama 6 jam dan perlu kalian ingat disini gengs di tab ini ya kalian bisa lihat di RDP start sukses no you can close the tab nah kalian bisa menutup ini gengs tapi saya sarankan jangan menutup tab browser ini kalian bisa lakukan seperti ini gengs oke lalu kalian tahan lalu kalian kunci dari browser tersebut nah akan ada logo terkunci ya Chrome terkunci ini tab ini tidak akan tertutup jadi ini akan bertahan selama 6 jam sesuai RDP nya ya nah seperti ini gengs ini saya sudah sukses dan kalian jangan takut untuk membuat akun GitHub github karena akun github kalau kalian registrasi menggunakan akun gmail tidak akan tersuspend gengs jikalau kalian menggunakan akun sementara kalian akan tersuspend jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dan kita sudahi disini dulu jangan lupa bersyukur di hari ini sampai jumpa besok dan see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih